Alvaro, anak berusia 7 tahun meninggal dunia, usai tidak sadarkan diri, koma akibat mati batang otak pada Senin 2 Oktober 2023 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Alvaro difonis mati batang otak setelah menjalani operasi amandel di rumah sakit Kartikausada Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada 19 September. Ayah Alvaro, Albert Francis, mengungkapkan adanya dua kejanggalan sebelum operasi dimulai. Pertama, operasi mengalami penundaan hingga 7 jam dari jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pukul 05 waktu Indonesia Barat. Kedua, Alvaro dibawa ke ruang operasi ketika kedua orang tuanya, Albert dan sang istri Delima Sinaga, sedang pulang untuk mandi. Usai operasi, napas Alvaro menjadi berat dan terdengar seperti mengorok, kemudian napasnya berhenti. Dokter pun segera melakukan upaya restitusi jantung paru dan memasang alat bantu napas atau ventilator. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa operasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan dan berjalan dengan lancar. Jurubicara rumah sakit Kartikausada, dokter Rama Indah P dalam siaran persnya mengatakan, saat pemulihan terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Kata Rama, seperti yang diketahui, salah satu resiko pembiusan tindakan operasi adalah terjadinya pingsan. Pihak rumah sakit melakukan pertolongan pertama hingga akhirnya Alvaro dapat bernapas normal dan pertolongan selanjutnya dilakukan di ruang ICU. Menurut Rama, selama di ruang perawatan, tim dokter telah berupaya memberikan perawatan secara intensif dengan obat-obatan dan pelindung napas. Namun kondisi Alvaro tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, Kabiro Komunikasi Kementerian Kesehatan pada selasa 3 Oktober mendorong agar proses operasi Amandel Alvaro diperiksa secara detail dan hasil disampaikan ke publik. Kata Nadia, Komite Medik RS Kartikausada dapat mengecek terlebih dahulu prosesnya. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit yang bertugas untuk menerapkan tata kelola klinis atau clinical governance. Komite ini penting untuk memastikan profesionalisme staf medis di rumah sakit melalui mekanisme kredensial, pengawasan mutu profesi medis, serta pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.